Mau ngaku ahli tapi kalau kemudian mempersulit ini malah setback begini nih apa-apaan sih nih? Dimana sih nih BP POM? Apakah dengan cara mempersulit orang untuk menyelesaikan penelitian itu etis? Kami sebetulnya tidak ada pradugah yang lain. Tapi dari awal rapat, dari awal rapat kami sudah menangkap sesuatu yang tidak beres. Jangan cuma mau bangga-bangga mendunia-mendunia. Karena dalam negeri aja gak beres ngurusnya kalau mau ambil award internasional. Urus dulu dalam negeri yang beres. Punya nama nasional lebih penting. Mengusok internasional dalam negeri aja gak beres. Jangan sampai para peneliti nanti diundang orang ke Jerman, mereka buat di sana. Dan sudah terjadi ada beberapa penelitian kita yang dikerjakan di luar negeri karena di Indonesia dipersulit. Padahal kita lagi menjelaskan apa yang menjadi keinginan Pak Jokowi in press nomor 6 2016. Percepatan pengembangan obat vaksin dalam negeri. Ini momentumnya. Sebagai pimpinan rapat, saya harus sampaikan ini supaya ini tidak terjadi. Karena roh yang ada di dalam sini betul-betul bagaimana kami ini untuk membela anak bangsa punya produksi atau apa yang diciptakan. Pak Jokowi teriak, cintai dalam negeri tolak impor. Kalau saya dengar model begini mohon maaf ya, tidak ada dukungan politik dari Bapak Ibu sekalian. Tidak tertutup kemungkinan Komisi 9 akan mundur lagi memeriksa semua vaksin-vaksin yang masuk dengan proses-proses yang ada.